Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Jadi belum lama ini Bandai Nemco mengumumkan update terbaru ya dari MMORPG anime berjudul Blue Protocol Game Action MMORPG Anime Open World Game ini free to play alias gratis Dari penjelasan developernya sih Dan gue liat beberapa trailer juga Gue menyimpulkan beberapa alasan mengapa kalian penggemar game Genshin Impact, Tower of Fantasy Atau gamer yang suka RPG lainnya Buat nyobain game yang satu ini Blue Protocol Sebenernya udah dikembangin dari Ya sebelum Genshin Impact rilis lah ya Karena awal trailernya tuh diumumkan di tahun 2019 Sebenernya Blue Protocol tuh berbeda dengan Genshin dan Tower of Fantasy Persamaannya cuma sama-sama game Action RPG Anime Open World Menggunakan art style anime dengan dunia terbuka yang luas Ya gameplaynya juga sama-sama real-time action Persamanya itu aja sih Jadi sebenernya Genshin tuh game Action RPG biasa kan Bukan MMORPG Alias Massively Multiplayer Online RPG Sedangkan Blue Protocol ini seperti Ragnarok, Final Fantasy 14 Atau WOW Jadi dunianya tuh yang luas Open World diisi oleh ratusan atau ribuan player Dan tentunya bakalan lebih banyak lagi ya Tergantung yang online juga gitu Di game ini juga bakalan lebih banyak untuk interaksi Atau sosialisasi antara sesama pemain online Ya mungkin kalian bisa dapet jodoh juga disini Melawan boss raksasa juga bisa dengan banyak party Kalau di Genshin kan dunia yang luas banget juga Kadang ngerasa sepi ya sendirian Atau cuma ditemani NPC lah Bisa sih main berempat sama temen buat lawan boss Tapi tetap tidak sama dengan game MMORPG Yang memang begitu masif dan banyak player Intinya bakalan beda feelnya Perbedaan berikut adalah Genshin Impact tuh lebih casual Sedangkan Blue Protocol ini lebih terasa hardcore Jadi dalam Genshin Impact ada batasan resin Misalnya 160 resin per hari Kurang fleksibel sih gue bilang Soalnya buat player yang udah mentok Mungkin lebih terasa gabut ya Sambil menunggu update cerita baru Setelah resin habis Kita gak dapet lagi item-item Buat menaikkan level atau senjata Jadinya pemainnya per hari Mungkin cuma main sekitar 30 menit Kemudian lock out Jadi buat beberapa player Pasti mulai terasa bosan juga Dan pengen coba main game RPG lain kan Setelah 30 menit main Genshin itu Pasti ada yang komen Tapi Bang Genshin tuh bagus banget Buat orang yang sibuk kayak gue Yang cuma bisa main game 30 menit sehari Nah kembali lagi ke fleksibilitas ya Gimana kalau misalnya hari libur atau hari santai Di saat lu lagi menggebu-gebu pengen main game RPG Tapi ternyata dibatasi Nah karena itu menurut gue game yang fleksibel Jadi mau main sebentar, mau main lama Itulah yang paling oke Tanpa batasan Nah di saat itulah kalian bisa beralih ke game Seperti Blue Protocol Kenapa? Karena Blue Protocol ini tidak ada batasan apapun Jadi kalian bisa fleksibel Mau main sebentar Atau mau main berjam-jam Kalian tetap bisa menikmati pertempuran Quest dan mengembangkan karakter ya Kita ke perbedaan berikutnya Yang menurut gue lebih positif Yaitu sistem monetisasi Ya beberapa gamer Terutama gamer barat Seperti kata jurnalis MMORPG.com Mereka tuh bilang Kalau fitur gacha Banyak tidak disetujui oleh komunitas game Ini kata MMORPG.com loh ya Bukan kata gue Karena mendapatkan karakter baru dan senjata level tinggi Menggunakan gacha itu sama saja dengan loot box Mengenalkan keberuntungan dan juga gesek uang tunai ya Semakin sering gacha ya Semakin besar kan Kemungkinan lo buat dapetin bintang 5 misalnya Tapi tetap sih Keberuntungan pengaruh dan juga uang Karena itulah user score Genshin Impact di Metacritic Mendapatkan nilai 4,1 Ini yang paling banyak dikeluhkan player adalah Sistem resin dan juga gachanya Di Blue Protocol ini Developernya menjanjikan Sistem monetisasi yang berbeda ya Bukan gacha Jadi mereka tuh Sama sekali tidak menggunakan gacha Dan resin tentunya Jadi mereka tuh monetisasinya dengan battle pass Dan juga item kosmetik Mirip-mirip kali ya dengan game battle royale Atau MOBA Yang memang lebih mengedepankan Keadilan ya Untuk setiap pemain Jadi gak pay to win gitu Harapannya seperti itu kan Apalagi kayak game kompetitif Sebenernya Harus banget itu gak pay to win Seperti game battle royale dan MOBA Nah Sistem ini diterapkan ke MMORPG Mantep kan Jadi pengembangan dan upgrade karakter Lebih adil Tidak berhubungan dengan keberuntungan Atau seberapa banyak nge gacha Jadi game ini walaupun begitu Tetap menjadi game gratis loh Free to play Jadi developernya berkomitmen untuk Mengutamakan kepuasan player ya Daripada mencari untung besar Lewat sistem gacha Walaupun gue yakin Kalau sistemnya kayak gini Profitnya kurang sih Jelas lebih gede gacha Perbedaan yang lain adalah Blue Protocol tuh Menggunakan sistem acak Untuk boss monster Jadi kalian bisa ketemu dengan boss monster Saat eksplorasi Bisa tidak terduga gitu Ada kejutannya Kalau di Genshin Impact kan Kita udah tau ya Boss ini di lokasi ini Boss itu di lokasi itu Sesuai quest lah Atau tempat yang ada Nah karena Kalau di Blue Protocol itu Menggunakan sistem acak Kita harus siap-siaga Saat tiba-tiba diserang Muncul boss monster yang kuat Kalau gak sanggup ya Kabur gitu Perbedaan berikutnya adalah Blue Protocol ini Lebih kaya soal Kustomisasi Kustomisasi karakter Sesuai selera pemain Kalau Genshin Impact Di awal kalian cuma memilih Cowok atau cewek Kemudian selanjutnya Nge gacha buat dapetin Karakter baru ya Waifu baru Kalau bosan maka Ya kalian gacha lagi Berusaha dapetin Karakter baru lagi Naikin level lagi dari awal Karena itu Genshin ini Setiap karakter Hanya dikasih 2 skill ya Jadinya Ya kadang kita cepat bosan juga Karena cuma 2 skill Tapi itu adalah tujuan mereka sih Supaya kita tuh Lebih sering ngegacha Buat dapetin waifu Dengan jurus baru Nah kalau Blue Protocol itu Lebih fokus sama Satu karakter dari 5 kelas Ya mungkin nanti Ditambah lagi ya Seiring update Ada Aegis Fighter yang menggunakan Senjata pedang dan tameng Kemudian Klass Heavy Smasher Yang menggunakan palu besar Twin Striker yang menggunakan kapak ganda Blaze Archer yang menggunakan busur Dan Spellcaster yang menggunakan tongkat sihir Ya kalian bisa mengupgrade penampilannya sesuai dengan selera Kemudian skill-skill yang bejibun dan bisa diupgrade Sehingga pertempuran tuh akan lebih variatif tergantung build tiap karakter Penampilan karakter juga satu sama lain bakalan berbeda Walaupun misalnya kelas kalian dan teman kalian sama Tapi bang gue gak suka kalau game yang fokus satu karakter Jadi sebenernya sih tinggal milih ya Kalian lebih suka yang karakternya tuh banyak Dengan gacha Misalnya karakternya 20 Tapi jurusnya cuma 2 Jadi 40 jurus kan total Atau kalian lebih suka satu karakter Tapi bisa 40 jurus gitu Sebenernya bisa dijadiin satu karakter Semua karakter Genshin bisa aja tinggal ganti senjata Kemudian berubah jurus bisa Cuma karena sistem Genshin tuh jualan karakter Jadinya dibikin lebih sedikit ya jurusnya Supaya lebih banyak karakternya kan Tapi jangan salah Di Genshin kalian belum tentu dapet semua jurus kan Misalnya contohnya nih Kalian pengen bintang 5 Tapi gak dapet-dapet Udah ngegacha berapa kali gak dapet Padahal lu suka jurusnya atau lu pengen jurus itu Ternyata gak dapet Karena ya kurang beruntung sama kurang ngegacha Nah kalau di Blue Protocol ini Lu misalnya suka penyihir Lu pengen jurus ultimate nya penyihir Lu bisa aja dapetin dengan cara Naikin level kan Jadi lebih pasti buat dapetinnya Dan kemudian untuk yang terakhir Yaitu fitur player versus player PvP Untuk saat ini Genshin Ataupun Blue Protocol Belum ada PvP Tapi mungkin di masa mendatang Bakalan ada fitur player versus player ya Kalau Blue Protocol sih Kalau bisa mempertahankan gamenya Sebagai game MMORPG gratis Tapi tidak pay to win Maka fitur PvP memang wajib ditambahkan Ya kesimpulannya sejauh ini Blue Protocol ini cocok dimainkan Terutama buat kalian yang suka game MMORPG Yang bakalan banyak bersosialisasi dengan banyak player lain Ya bisa juga sih main solo Tapi ada yang kurang gitu rasanya Kalau main game MMORPG Tapi mainnya solo Lebih seru sama party sebenernya Sama temen-temen Atau kenalan sama orang secara online bisa Walaupun begitu sebenernya sih Pendekatan dari Genshin Impact Dan Blue Protocol itu beda ya Jadi kedua gamenya bisa dimainkan berbarengan Terutama kalau player udah bingung Mau ngapain ini Genshin Impact Karena batasan resin Ibarat menu makanan Menurut gue sih bisa dibilang Blue Protocol adalah menu utama Yang mengenyangkan Sedangkan Genshin Impact adalah snack dessert Seperti ice cream untuk makanan penutup Keduanya bisa dimainin barengan gitu Misalnya main Genshin Impact dulu 30 menit Setelah itu habiskan resinnya Tutup gamenya Kemudian kalian langsung buka Blue Protocol Buat lanjut ngehan bareng temen satu tim Sambil mencari gebetan baru Ya kali aja nemu cewek wibu di game ini Karena di game Blue Protocol Gak ada batasan kan Kita bisa main terus Kemangin karakternya terus Grinding Itu aja Buat player Genshin Blue Protocol juga bisa jadi game MMORPG yang fresh Tanpa mengandalkan sistem gacha Dan batasan resin tertentu Nah karena itulah pengalaman gameplay Akan berbeda ya Makanya gue bilang Buat kalian yang main Genshin Impact Tower of Fantasy Kalian harus cobain juga game ini Blue Protocol Karena gratis juga Siapapun bisa coba kan Harapan gue sih Developernya Membuat game ini 100% Tidak pay to win ya Sejauh ini Dari info yang didapat Memang gak pay to win sih Mulai dari battle pass dan cosmetic doang Yang baru diomongin Gak tau juga kalo mereka Tiba-tiba jualan XP boost gitu Tapi karena gak ada PvP di dalamnya Sama seperti Genshin Ya gak bakalan pay to win Jadinya pemain F2P juga bisa menikmati game ini Dan kalo puas boleh lah Beli battle pass atau item-item kosmetik Buat ngedukung developernya Yigasih Kisahih Buat panik SusponWell MERJ AmNE Terima kasih telah menonton! Sekarang kita bisa menanggalkan? Sebenarnya bagus! Sebenarnya bagus! Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, 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 channel gua kepo gaming always positive thinking ciao